Proyek pembangunan Jalan Tol Cienere Jagorawi atau Cijago Seksi 3B yang tersambung tol Serpong menuju Cienere atau Sercin Rampung dibangun. Rencananya proyek tol yang menghubungkan wilayah kota Depok, Kujul Serpong hingga Bandara Soekarno-Hatta ini akan diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rifki Ibn Masih, Warta Tribun News Depok. Rekan Rifki, silakan laporan Anda. Terima kasih rakan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Diinformasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat di mana Tol Cienere Jagorawi atau yang lebih dikenal dengan Cijago Rampung dibangun. Nantinya pada tanggal 13 September 2023 dijadwalkan Presiden Jokowi Dodo akan hadir langsung meresmikan tol yang menghubungkan ke wilayah Angerang hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelumnya, dari pihak pemerintah kota Depok juga meninjau langsung yakni gerbang tol limau utama bagian dari tol Cijago tersebut. Dalam kunjungannya, digampingi oleh wartawan Tribun News Depok memang situasi di lokasi sudah rapi, meskipun bagian samping dari ruas tol masih tanah Gersang sedang ada perbaikan, sedikit perbaikan taman yang akan nantinya ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Dengan hadirnya tol Cijago ini, maka jarak antara Depok ke Bandara Soekarno-Hatta lebih dekat dan memangkas waktu yang cukup lumayan. Artinya, warga Depok dapat pergi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung melalui gerbang tol yang ada di pusat kota Depok. Selain itu, tol Cijago Seksi 3B ini juga akan sampai ke wilayah Gaplek, Pamulang, Tanggerang Selatan. Tadinya memang wilayah tol Cijago hanya dibuka sampai gerbang tol Gaplek, Pamulang, Tanggerang Selatan. Namun jika nanti diresmikan, tol ini nyambung hingga sampai ke kota Depok. Tepatnya di gerbang tol 5 utama. Dengan yang bisa saya sampaikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio Rekan Bistina. Terima kasih atas laporan Anda Rekan M. Rifki Ibn Masti, Wartawan Tribunyus Depok. Selamat bertukar kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok, Supian Suri. Pak Wali, dapet berita beliau, saya diminta untuk mengecek kesiapan rencana pembukaan tol gerbang utama limau ya, menuju bandara atau menuju serpong. Ini hadir bersama Pak Dirut Tel KJ, juga dan teman-teman semua, camat Pak Kadis, kita lihat persiapan. Tadi saya mau, kita khawatir begini buka, nanti keluar tol atau pintu masuk tolnya akan ada kemacetan. Tapi Alhamdulillah tadi dilihat kondisinya insya Allah lancar gitu ya, dan harapan kita tadi menuju bandara atau menuju serpong atau Banten, kita akan lebih cepat lewat jalur ini. Dan insya Allah kalau lihat persiapan sudah siap semua ya Pak Yen, kita tinggal menunggu Pak Presiden meresmikan, bener-beneran di sini atau mungkin di ketika yang meresmikan prinsipnya buat kami di pemerintah kota Depok, berterima kasih atas perjalanan kerja-kerja semua pihak, sehingga Depok dalam hal ini dapat berkah lagi dengan hadirnya tol Gerbang Tolimo yang akan dibuka diresmikan oleh Pak Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!